Woi, nentuin tanggal ya. Diketahui sedang menjalankan umrah bersama, banyak yang menyangka bahwa Tarik Halilintar akan melamar Fuji di Tanah Suci, Mekah. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya Fuji telah dilamar oleh Tarik. Halo, Assalamualaikum. Bicara, Bicara. Demikian, simak kabar selengkapnya berikut ini. Sebelum menjalankan ibadah umrah bersama, Tarik Halilintar dan Fuji sempat menjadi bintang tamu dalam sebuah channel Youtube bernama Fem's Pictures. Gambar tentang rumor rencana Tarik mengajak Fuji umrah bersama adalah karena ingin melamarnya. Lantas Tarik pun menjawabnya bahwa rumor tersebut tidak benar. Enggak, enggak, ya Allah. Kita mau umrah ya kita beribadah aja. Terus doa-doa di sana yang baik-baik. Siapa tahu nanti pas pulang banyak yang baik-baik yang terjadi, kan? Jelas Tarik Halilintar dilansir oleh intib seleb dari Youtube Fem's Pictures pada Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Hubungan yang dijalani oleh Tarik Halilintar dan Fuji memang kerap kali mendapatkan sorotan publik. Bahkan, keduanya seringkali disinggung dan dikabarkan akan menikah muda. Sebab, kedua keluarga Tarik dan Fuji diketahui telah mengenal satu sama lain dan berhubungan baik. Akan tetapi, ternyata Fuji mengaku ia belum siap menikah muda. Mental aku belum siap, orang-orang kan kayak bilangnya nikah untuk yang terbaik. Gini-gini, gitu-gitu. Tapi kan yang ngejalanin ujung-ujungnya aku, bukan netizen-netizen. Aku ngerasa mental aku belum siap, jelas Fuji. Saat ini Fuji diketahui baru menginjak usia 19 tahun. Kendati demikian, ia mengaku memiliki target nikah di usia 23 atau 24 tahun sedangkan Tarik Halilintar sendiri memiliki target menikah di usia 25 tahun. Aku target nikah 24, 23 atau 24, kata Fuji. Aku 25, jawab Tarik Halilintar. Sedangkan Tarik ditanya terkait keinginannya setelah menikah adalah ingin lebih sering kerja di rumah dan menghabiskan waktu dengan anaknya. Jujur kalau udah nikah, gue pengen gue bisa kerja di rumah terus udah ada autopilot di luar. Jadi kalau kerja di rumah dengan bikin konten aja. Soalnya aku pengen anak aku tuh, main terus sama aku. Soalnya dari dulu orang tua aku sibuk banget, pungkas Tarik Halilintar. Di berita kedua, Fuji terpilih jadi salah satu konten kreator yang diberangkatkan umrah oleh bos PS Store, Putra Siregar. Adik bungsu mendiang bibi Andriansyah ini tampak menggandeng pengasuh Galaskai, tidak untuk menemaninya ke Tanah Suci Makkah. Setibanya di Masjidil Haram, Lisan Fuji langsung memuji namanya dengan mata berbinar menatap lingkungan sekitar. Sambil mengitari area suci, tangis Fuji mendadak pecah. Rupanya selama dimakah, pikirannya tak luput mengingat mendiang Vanessa Angel dan bibi Andriansyah. Sedih tau nginget Kak Vanessa sama da Febi, pujar Fuji sambil menyeka air mata di pipinya. Wanita yang akrab di sapa Uti ini kemudian menyampaikan niatnya jika suatu saat bisa kembali umrah. Uti ingin melaksanakan umrah badal untuk Vanessa Angel dan bibi Andriansyah. Dia juga akui telah membicarakan keinginannya pada sang kekasih. Fuji diam-diam sudah meminta bantuan Tarik Halilintar untuk menjalani umrah badal bersama-sama. Aku sih niatnya, umrah badal, buat Kak Vanes sama da Febi, tutur Fuji. Keberangkatannya diniatkan untuk Vanes, sementaran Tarik diminta mewakili bibi Andriansyah. Aku umrohin badal Kak Vanes, tarik badalin Kak Febi, pujar Fuji sebagaimana digutip piiran tanda hubung rakyat.com dari kanal Youtube Fuji An. Badal Umrah sendiri merupakan kegiatan mewakilkan seseorang yang tak mampu atau tak lagi memungkinkan untuk berangkat umrah ke Tanah Suci. Pelaksanaan badal umrah baru boleh dilakukan dengan syarat pewakilnya sudah melaksanakan umrah untuk dirinya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!